Hai balik lagi di beauty journal channel bareng sama gue Marisa gue Ana Nah kali ini kita nggak bakal sendirian ya Nah karena kita ditemenin sama dokter Jamie Halo saya spesialis kedokteran jiwa nama kerennya psikiater mungkin ya Nah sekarang kita ada di program baru yang namanya rumpi alias rumah psikologi Nah rumpi ini bakal ngomongin apa sih Kak? Nah yang jelas rumpi itu kita nggak bakalan rumpi-rumpi yang ala-ala infotainment gitu enggak Rumpi itu adalah rumah psikologi dimana kita bakal ngebahas isu-isu terkini dari sudut pandang psikologi Berhubung udah ada dokternya nih kita mau ngebahas apa sih kayak di awal tadi kan udah ada beberapa artikel yang nyebutin kayak pencitraan di sosial media yang ngebawain bahasnya tuh yang buruk kan Nah kebetulan dokter ini tuh termasuk salah satu yang banyak followersnya di sosial media nih Sama yang suka pencitraan mungkin bahasnya Oh iya tadi mau nyebutin itu cuman nggak jadi sih dok Di twitter kan rame banget tuh followersnya sampe 30ribuan ya 100ribu 100ribu Oh iya instagram yang baru 30ribuan Oh instagramnya 30ribu kurang pencitraan berarti Iya kurang pencitraan Nah dokter sendiri nih kan pasti udah pernah sering denger kata-kata pencitraan Banyak banget nih kayak influencer ngomong apa Ah pencitraan lo di sosial media gini 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 Terus mereka ngebelain ya gini Enggak kok gue nggak pencitraan padahal gue personal branding Sebenernya pencitraan sama personal branding tuh sama atau beda sih dok Personal branding itu sebenernya kan Seseorang yang menjadikan dirinya brand Dia menjual apa yang ada dalam dirinya Artinya kelebihan-kelebihannya lah yang ditonjolkan And it's okay Gak apa-apa gak ada yang masalah dengan situ Yang menjadi bermasalah adalah Kalau tidak ada sebenarnya yang sebenarnya bisa di pertunjukkan Akhirnya kita tunjukkan Nah itu namanya pencitraan Kayak tadi di artikel-artikel tadi kan Ada orang yang sampai berhutang untuk sekedar membiayai dia posting Berbeda dengan oke saya menampilkan apa yang baik Kebahagiaan saya Karena misalnya saya menginfluence tentang kebahagiaan It's okay gak apa-apa kan ya Oh iya Yang bagian sedih Ya nanti dulu Karena branding saya adalah kebahagiaan Misalnya Kepala Negara Dia adalah brand dari negara itu Pernahkah melihat Kepala Negara diberitakan Pak Presiden sedang flu begitu Gak pernah kan ya Karena brandingnya adalah Dia Kepala Negara harus kuat, kokoh gitu Padahal mungkin gak Kepala Negara flu Mungkin sekali Tapi tidak perlu ditonjolkan Tidak perlu dimunculkan begitu maksudnya Nah ini tuh pertanyaan keduanya nih dok Apa sih gejalanya Kalau kita tuh udah mulai gak sehat over sharing gitu Jadi kita terus terusan posting sesuatu lah di sosmed gitu Intra story, mau feeds, mau twitter Itu tujuannya supaya kita pengen ngeliat nih respon orang kira-kira Wah mereka tuh nge-likes foto gue gak ya Tapi itu benar-benar pencitraan gitu ya Iya Sebenarnya tuh gimana sih tanda-tanda kalau itu udah mulai gak sehat gitu dok Nah ketika kita mulai berlebihan dalam melakukan Aktivitas sharing yang sebenarnya Tidak kita butuhkan Biasanya yang muncul tuh pertama kecemasan Masalahnya ketika kita sharing Tujuan kita adalah mendapatkan sebanyak-banyaknya likes Atau engagement misalnya Kita tidak bisa mengatur respon orang lain Walaupun katanya ada jam-jam yang prime time gitu ya Untuk ngasih posting gitu Ketika kita mulai menggunakan ini secara berlebihan Akan ada kecemasan Seakan-akan kebutuhan kita terus-menerus tidak terpenuhi Padahal kebutuhan itu tidak bisa didapatkan dari posting Apa yang ada di sana itu sebenarnya tidak nyata Kebutuhan itu harusnya didapatkan dari tempat yang nyata Interaksi antar manusia misalnya Atau misalnya kalau agak susah Ya dengan hewan peliharaan misalnya Akan lebih baik ketimbang kita menghabiskan waktu di depan layar Bukan berarti di depan layarnya yang keliru bukan Tapi berlebihannya itu yang keliru Yang menarik lagi adalah manusia modern kehilangan salah satu keterampilan utama Yaitu menyelidiki batin mendengarkan tubuh Kita tidak lagi bisa mengetahui kapan kita mulai gelisah berlebihan bingung Manusia modern sibuk untuk menjadi yang terdepan Tercepat paling tahu semuanya Termasuk kita mengejar jadi pencitraan Maling banyak likes Kita mengejar semua yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan Dan akhirnya dampaknya adalah kelelahan Wajar gak sih kalau misalnya Orang yang nge-like postingan kita banyak nih Otomatis orang yang suka kita di dunia nyata juga banyak Atau banyak orang yang sebel sama kita di dunia sosmed tuh pasti Yang sebel di dunia nyata kita banyak Yang perlu dipahami manusia itu secara otomatis akan menghakimi Begitu kita ngeliat orang baru dalam 0,6 detik kita udah menilai dia Warni ganteng, cantik Warni bisa dipercaya, gak bisa dipercaya Cepet banget nilainya And it's okay Karena itu adalah kemampuan alamiah manusia Kita menilai dia berdasarkan pengalaman kita di masa lalu Yang menjadi persoalan penilaian kita adalah penilaian bukan realita Itu adalah konstruksi pikiran kita terhadap realita Penilaian orang tidak membuat Assessment saya atau kebenaran ilmiah berubah Itu bukan tentang saya Itu tentang apa yang saya sharing Apakah orang itu berarti gak suka saya? Nanti dulu dia tidak suka apa yang saya sharing Apakah saya selalu setuju apa yang saya sharing? Belum tentu Kadang saya setuju apa yang saya sharing saat itu 10 tahun lagi Oh bener sih Nah terus dok kalau misalnya masalah tadi judgement juga itu kan Berarti orang berusaha menghindari judgement dari orang Mencitrakan diri sebaik mungkin kan di sosmed Nah itu akan ada ini gak sih lama kelamaan tuh dia bisa memicu Jadi stress sendiri atau berusaha terobsesi dengan Oh gue pokoknya gak boleh menampilkan yang jelek gitu Gue harus baik, gue harus baik gitu Ketika kita menjadikan sebagian dari sebagian ini sebagai identitas pribadi Ini masalahnya Penghakiman di sana, amarah di sana Kita take it personal Padahal kalau kita mau jujur Kenal aja belum tentu Akunnya gambar telor begitu misalnya Atau angka banyak begitu kan Kita bahkan disakiti oleh orang-orang yang tidak kita kenal Problem disini kita menjadikan sesuatu yang tidak nyata sebagai identitas yang nyata Masalah besar Kalau kamu mau menampilkan yang sebagian dari diri kamu boleh Tapi sadari itu hanya sebagian dari diri kamu Ancaman apapun yang disana ya hanya dunia maya saja Ataupun sebaliknya Berarti kalau tadi ada ancaman berarti kalau tadi ada pujian sama saja Ini hanya tidak nyata Imagination Itu bukan saya Sebagian saja Jadi untuk apa pencitraan untuk sesuatu yang tidak ada Nah tadi kan Ica udah nanya nih Kalau misalnya pencitraan berlebihan di sosmed itu kan endingnya bakal stress nih Kalau kata dokter bilang kan Itu gimana sih cara awal nanggulangin ya Gimana tuh langkah pertama biar kita tuh gak terlalu stress Gak terlalu kecemasan gitu-gitu Stress itu kan sebenarnya tanda bahaya tubuh ya Ada sesuatu yang harus diatasi Lepaskan stress istirahat Tubuh manusia pasti stress selalu Oleh karena itu kita butuh istirahat Yang pasti adalah Setiap orang punya batasan masing-masing Misalnya aku main sosial media satu jam itu udah gak nyaman Gak cemas rasanya Maka artinya setelah itu saya harus beristirahat Taruh handphone-nya Tapi kadang kan gatel ya pengen Pengen buka lagi aduh penasaran Gak tenang gitu Kalo saya pegang HP itu kayak Aduh dimana Jaman sekarang ya begitu Kita perlu menyadari bahwa dorongan-dorongan itu Semakin dituruti akan semakin melelahkan Bagian itu yang manusia modern tidak sering sadari Kita merasa bahwa kecemasan itu harus diatasi dengan memegang terus Bisa jadi justru langkahnya harus paradoks Caranya adalah lepaskan Makin lama kita makin tenang Ketika sudah tenang boleh kembali Kamu akan menemukan responmu berbeda Tapi nanti akan stress lagi Ulangi siklusnya Di dunia ini ada dua hal Yang satu Ada hal yang bisa kita kendalikan Ada hal yang tidak bisa kita kendalikan Permasalahan muncul ketika kita berusaha mengendalikan Yang tidak bisa dikendalikan Dan berusaha diam saja Tidak ngapa-ngapain Ketika hal tersebut bisa kita kendalikan Nah urusan sosial media Kan gak bisa kita kendalikan Tapi kita berusaha mengendalikannya Ya stress Mendingan kita mengerjakan yang bisa kita kendalikan Kerjaan, tugas, belajar Mending ngelihatin beauty journal kan Buat tutorial gitu misalnya Iya bener-bener Kalo seandainya rasa cemas stress itu tuh gak juga ilang gitu loh setelah kita melakukan itu Apa sih sebenernya yang perlu kita lakukan? Apakah harus ketemu dokter, psikiater atau apa mungkin? Kadang-kadang detok sosial media Kemudian puasa sosial media itu Rasanya sama ya Masih gelisah dan lain sebagainya Mungkin pada saat itu tuh memang kita butuh mencari pertolongan Tandanya ada 4D namanya D pertama Distress Artinya penderitaan Kalo suatu kondisi saat ini sudah membuat kita menderita berkepanjangan dan tidak membaik sama sekali Sebelum pake sosial media cemas Pas pake kecemasannya berkurang sih tapi pakenya panjang tapi cemas terus Begitu kita istirahat pun kok masih sama cemas gak ilang-ilang gitu Oke ini distress namanya Yang kedua adalah disability ketidakmampuan Dulu sebelum pake sosial media saya mampu bekerja menghasilkan paper misalnya 40 halaman sehari misalnya Atau misalnya saya mampu melakukan aktivitas bekerja 8 jam produktif sehari misalnya misal Kok semenjak pake sosial media saya cuma bisa bekerja 5 jam disability Tidak cuma kerjaan belajar bahkan sampai mandi makan tidak bisa mandi tidak bisa makan ada orang-orang seperti itu D yang ketiga adalah danger atau perilaku yang berbahaya Ketika seseorang sudah ingin menyakiti orang lain atau ingin menyakiti diri sendiri D yang ketiga masuk danger D yang keempat adalah deviance ini bisa dilihat oleh orang lain Kok temen kita biasanya tidur 8 jam sehari Kok ini 3 hari dia gak tidur ya misal Hmm At sosial media terus 3 hari gak tidur Deviance Ada perubahan Tidak harus nunggu keempat-empatnya tentu Dua diantara ini saja terutama distress dan disability sudah cukup untuk seseorang mencari pertolongan Oke ini waktunya saya nyari pertolongan Enggak bisa enggak Stop semua usaha self healing atau ingin menyelesaikan sendiri Oh aku harus kuat Aku harus bersyukur positive thinking Gangguannya apapun itu mau depresi kecemasan OCD Apalagi gangguan-gangguan yang berat Schizofrenia misal Tidak akan sembuh dengan dia curhat di sosial media Seakan membaik iya tapi tidak sembuh Gimana sembuhnya kan dia cuma posting di sesuatu yang tidak nyata Ditanggapi oleh seseorang yang tidak nyata pula Enggak rasional dong itu bisa sembuh Perhatian yang didapatkan di sosial media pun kan perhatian yang tidak nyata Lalu bagaimana orang ini bisa sembuh Orang ini bisa sembuh dengan perhatian yang nyata Dukungan yang nyata Dorongan yang nyata Dan kalau berat mungkin obat yang nyata Mungkin Kalau berat Kalau tidak ya enggak perlu obatnya Jadi ketimbang kita Berkeluh kesah Dan lebih lagi self diagnose di sosial media Toh belum tentu itu benar juga kan Toh kalau pun itu benar Artinya kamu juga benar butuh pertolongan Dan tidak akan membaik di sosial media Maka carilah pertolongan yang nyata Nah dari tadi pembahasan kita tentang sosial media Tentang pecitraan Tentang personal branding Nah kira-kira nih dok Gimana sih caranya supaya kita bisa menggunakan sosial media dengan bijak Oke pertanyaan yang menarik Sosial media bukan masalah Masalahnya adalah bagaimana kita menggunakan sosial media Ketika kita menggunakannya itu untuk berbagi Maka itu jadi baik Ketika kita menggunakan itu untuk belajar Maka itu jadi baik Tapi ketika kita menggunakan itu untuk menjadi identitas baru kita Maka itu bermasalah Pernyataan terakhir anda di dokter tadi Berarti enggak boleh self diagnosis Enggak boleh Self diagnosis itu enggak boleh Kamu akan menyakiti orang lain Kamu akan memperlambat dirimu untuk dapat pertolongan Kamu belum tentu benar juga Mendiagnosis diri sendiri Enggak ada untung-untungnya self diagnosis Ada BPJS Ada puskesmas dengan psikolog Ada layanan online Sekarang pertolongan bisa dijangkau dengan mudah Pokoknya jangan self diagnosis Jangan self diagnosis Nah itu dia pembahasan rumpi rumah psikologi episode pertama kali ini Nah jangan lupa kalau kalian punya masalah seputar psikologi Jangan lupa komentar di kolom di bawah ini ya Thank you banget nih dokter buat pembahasan kali ini Ngebantu banget mungkin orang-orang yang lagi nonton sekarang Thank you juga udah nonton Nah jangan lupa juga untuk di like videonya Subscribe youtube channelnya Dan turn on notification untuk tau video-video terbaru dari Beauty Journal Thank you for watching and see you on our next episode Bye 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 bye